Jokowi tinjau pengendalian banjir dan roh di Semarang, progres capai 85%. Setelah melaksanakan ibadah Salat Idul Adha, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mujono bersama PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti mendampingi Presiden Jokowi melakukan peninjauan pengendalian banjir dan roh tahap 2 dan penataan kawasan kampung nelayan Tambak Lorok di Semarang. Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024, Presiden Jokowi mengatakan, proyek yang ditinjau ini diproyeksikan dapat menahan roh yang terjadi dalam jangka waktu 30 tahun ke depan, panjang untuk tanggul rohnya ini sepanjang 3,6 km. Pengendalian banjir dan roh di kawasan Tambak Lorok tahap 2 mulai dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 231,6 miliar. Sementara, penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya mulai Mei tahun 2017 dan selesai pada April tahun 2019. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan tersebut sebesar Rp 45,6 miliar dan progresnya sudah mencapai 80%. Ini adalah proyek pengendalian roh dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk tanggul rohnya ini 3,6 kg. Sepanjang 3,6 kg untuk pengendalian roh yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minima itu bisa menahan roh yang terjadi. Kalau sejauh ini efektifitasnya seperti apa Pak? Ya ini kan baru dibangun. Nanti kalau sudah rampung baru kelihatan. Kalau dilihat pas sejauh hari ini progresnya seperti apa Pak? Nanti akan selesai bulan Agustus. Ini nanti kalau memang baik penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak Pak untuk proyek di sini? Nanti kita lihat kalau sudah selesai penataan kampungnya seperti apa. tanggul pengendalian rohnya, efektifitasnya seperti apa. Yang selesai ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Terima kasih Bapak.